Informasi hilangnya speedboat berpenumpang 10 orang ini diketahui tim Basarnas dari laporan keluarga korban pada Selasa Malam 2 Juni 2020. Timsar Kota Tual yang mendapatkan laporan melakukan pencarian dengan menggunakan KN Salawaku PPLP Tual. Selain timsar pos Tual, proses pencarian dengan menggunakan KN Salawaku juga melibatkan TNI Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Angkatan Darat serta pihak kepolisian di Kota Tual. Pencarian belum maksimal karena terkendala cuaca ekstrim sehingga pencarian dihentikan untuk sementara. Kepala kantor Sar Ambon mengatakan hingga saat ini speedboat dan 10 orang penumpangnya belum juga ditemukan. Pencarian akan kembali dilanjutkan Rabu 3 Juni 2020 setelah cuaca benar-benar kondusif. Kepala Basarnas Ambon, Muslimin mengatakan peristiwa itu berawal ketika warga hendak memberikan semangat kepada tim sepak bola dari kampung mereka. Sebanyak 6 unit speedboat keluar dari desa Kanara hendak menuju desa Manggur pukul 9 waktu Indonesia Timur. Ditinggal perjalanan atau tepatnya di perairan desa Hirit, speedboat tersebut diketahui mendahului 5 unit speedboat lainnya. Pada pukul 21.55, tim Sargabungan kami berangkatkan dengan menggunakan KN Salawaku yang ada di Pelabuhan Tual untuk menuju ke lokasi melakukan pencarian. Pada pukul 03.00, tim Sargabungan tiba di lokasi dan langsung melakukan searching dan melakukan pencarian hingga 07.00 dengan hasil nihil di mana juga terkendala saat itu atau pagi hari tadi cuaca yang tidak bersahabat di mana ombak berkisaran 2 sampai dengan 3 dan 4 meter. Sehingga pada pukul 07.30, tim Sargabungan kembali berlabuh menuju Tual dan santar di Pelabuhan Tual sambil menunggu cuaca membaik.